Intro Ya jadi sebelum di LASIK, saya awalnya pake kacamata. Jadi sebenernya saya tuh pake kacamata udah 25 tahun, lama banget ya. Jadi dari sejak SD, jadi pake kacamata awalnya, terus habis itu sekitar SMP ganti softland. Nah jadi dari sejak SMP sampe beberapa waktu yang lalu, itu softlands terus. Jadi pertama-tama sebenernya ide untuk di LASIK itu bukan dari saya. Jadi itu sudah dari hampir 10 tahun yang lalu, dan itu selalu suami saya. Jadi suami saya tuh selalu bilang, kamu lesik aja gitu, Ria kenapa kamu gak lesik? Karena mungkin suami saya, Alfa itu perfect eye ya. Jadi dia tuh matanya gak bener sama sekali. Jadi dia gak pernah ngerasain pake kacamata, pake contact lens. Nah tapi akhirnya kenapa saya memutuskan untuk memberanikan diri, melakukan prosedur LASIK. Dan kenapa juga di KMN? Ya karena saya melihat ada banyak banget orang-orang yang saya kenal, dan mereka juga sudah melakukan LASIK, dan hasilnya pun oke banget gitu. Dan apalagi kalau yang di Indonesia, semua yang saya tahu, yang saya tanya personally, dia bilang LASIKnya di KMN, dan 100% success rate. Dan akhirnya memberanikan diri untuk menghilangkan kacamata dan contact lens, dan di LASIK. Sesuai dengan hari yang sudah dijanjikan, setelah 2 minggu copot soft lens, terus akhirnya pagi-pagi udah di KMN, terus mengikuti semua prosedurnya, jadi dites dulu, hasilnya ternyata mata saya diperbolehkan untuk di LASIK. Jadi sorenya langsung diatur jadwal untuk operasi. Nah ngomongin tentang operasinya, itu sih singkat banget ya. Jadi kayaknya dari sejak masuk ke operasi sampai keluar lagi, itu kurang dari setengah jam. Saya sangat mengapreciate bahwa dokter Maya yang meng-handle saya, benar-benar memberikan instruksi step by step. Sehingga saya tidak kaget, dan sehingga saya juga bisa tahu, gitu, prosedurnya seperti apa. Setelah LASIK rasanya, wah, enak banget. Kenapa? Karena begitu bangun pagi, itu sudah langsung terang semuanya, sudah langsung bisa melihat dengan jelas. Nggak perlu lagi ribet-ribet pakai contact lens, nggak perlu ribet-ribet lagi kalau traveling, gitu kan. Harus nyopotin contact lens lah, harus taruh solution-nya lah, dan seterusnya. Dan yang pasti jadi lebih nyaman sih. Jadi akhirnya saya bisa merasakan apa yang suami saya selama ini rasakan. Perfect eyesight. Saya Mary Riana, dan terima kasih buat KMN yang sudah membuat dari impossible jadi I'm possible. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin banget untuk mata saya bisa have perfect eyesight tanpa kacang mata, tanpa contact lens, tapi sekarang bisa. Setiap pagi, saya buka mata, saya bisa melihat semuanya dengan jelas. Dari impossible jadi I'm possible. Thank you, KMN. Terima kasih.